Terima kasih telah menonton Lepaskan saya dari totokan ini Sabar, Sakti Kami semua akan menolong kau Tapi kami semua gak tahu Soal totok melotok itu Sebenarnya aku tahu sedikit tentang ilmu ini Tapi aku gak yakin Kami bisa menyembuhkan Sakti Totokan udah sama terlalu kuat Iya, 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 sabar ya, sabar Sabar Sakti kau pasti bisa kau kuat kok, sabar ya Walaupun kita gak bisa hilangin totokannya Sakti Tapi sidainya kita harus bikin Sakti tenang Sebentar Aku ke kamar dulu ya Aku mau ambil minyak pemberian ayahku Namanya minyak anggrek harimau Semoga bisa membuat Sakti lebih tenang Minyak anggrek harimau Iya Namanya bikin aku penasaran Alam aku ikut Gue juga ikut Eh tunggu 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 Kalau kalian semua pada pergi gue gimana Alina Ini cuma sebentar kok Kamu jagain Sakti ya Ya udah buruan Ini dia Minyak anggrek harimau Minyak ini ampuh untuk luka dalam Dan juga luka luar Setelah latihan silat Dan aromanya juga bisa membuat Sakti tenang Ini apa Lam? Oh Itu mainan aku waktu kecil Skar Jadi waktu aku kecil Kalau aku gak bisa tidur Ayah aku yang mainkan alat itu Oh jadi ini alat musik Entahlah Skar Aku juga gak tau Yang jelas ayah aku sering banget mainin bambu ini Kalau bambu ini sudah dimainkan Dia mengeluarkan suara-suara yang seram Tapi justru itu membuat aku cepat tidur Boleh aku pinjam? Bawa aja Skar gak apa-apa Lagian ini juga mainin biasa kan Yang aku sengaja bawa ke Jakarta Ya udah Kita keluar ya Sakti-sakti sabar ya Temen-temen lagi ngirin obat kok buat kamu Ayo dong Kok masih bisa kubu? Ayo dong Sakti Kamu mana? Ayo dong Tidak Ndom Tidak 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 Aaaaaaah! Ruk! 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 Semoga minyak gosok ini memang membuatlah Hercit tenang. Tapi aku makin khawatir dengan dia kayak gini. Dia makin gak berdaya tau gak? Aku gak tegang ngatnya. Gak apa-apa Alina. Kita biarkan seperti ini, justru sakti akan lebih tenang. Terus sekarang kita harus ngapain? Kita nunggu kabarnya dari Uda Sam. Tadi aku nelfon. Kata Uda Sam, kalau semua ada aman, kita baru boleh keluar. Oke? Oh, begitu. Rajo. Ini bang. Terima kasih. Sekarang tolong ambilkan saya es batu. Tolong kamu lihat lemari es dan ambilkan semua es batu yang ada di sana. Es batu? Ya, cepat. Ini bang. Ya, terima kasih. Bang. 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 Bang, lebih baik kita bawa ke dokter. Sisa. Aduh. S... Tentung ya, bang. iya aku juga bingung aku tuh belum ngasih tau suami aku soal itu aduh gimana caranya ya ngasih taunya ya tapi mau gimana juga Bang Mara emang harus tau soal investasi bodong itu aduh tapi gimana caranya ya tapi masalahnya nih ya kalo misalnya aku ngasih tau sekarang dia pasti marah banget semuanya lagi ada temennya disini yaudah ya nanti aku kabarin kamu aja ya ya sorry banget ya aduh kamu kenapa gak apa-apa aku Bang cuman Bang menurut aku keberadaan teman Abang ini tuh bisa membayangkan semua orang tapi saya tidak punya pilihan lain dan Rajo tidak punya siapa-siapa di Jakarta kan ada humbalang temen kalian juga kenapa gak dibawa kesana aja sih Bang jangan disini Rajo 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 kek lo ngapain sih mainin bambu kayak gitu tau emang itu apaan sih aku juga penasaran sama benda ini Rajo Rajo itu gue beli online lucu ya jadi kalo kena air panas bisa berubah warna terus tulisannya juga bisa berubah dari I miss you jadi I love you kenapa lo mau beli? gak apa cuma nanya aja gue beliin ya hehehe Alam aku boleh minta air kau tu bapak kau 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 Sampai jumpa. Halam liat deh. Baru kali ini aku melihat bambu ini seajaib ini.